Halo Aries, apa kabar? Semoga semua Aries dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Aries, kita akan baca love reading dengan tema keadaan dan perasaan dia saat ini. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Karena ini energi general, kolektif, banyak orang. Ya, aku udah bijak. Buat kalian yang ingin personal reading, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita cek energi kalian dulu. Sebentar nih, agak silau. Energi konektor antara kamu dengan dia ada the hangman. Ada hubungan yang menggantung atau hubungan yang tanpa kejelasan, tapi masih terikat satu sama lain. Sulit untuk kamu lepaskan, tapi kamu sadar. Ada sesuatu yang mungkin kamu sendiri paham. Apa nih yang menggantung atau apa nih yang ada ketidakjelasan seperti itu. Oke, kita cek energi dia. Energi kalian keluar empat nih, banyak. Lagi pada galau kah? Energi dia di sini ada Knight of Pentacles. Kemudian ada The Tower. Kemudian ada The Emperor. Ini energi kalian sendiri masuk ke dia nih. Yang aku lihat saat ini ada Knight of Pentacles. Ada keinginan, ada planning, ada rencana. Tapi sedikit berhati-hati, karena aku lihat ada sedikit permainan atau games. Ada rencana dalam diri dia ke depannya untuk hubungan ini akan seperti apa mungkin. Cuman di sini kalau aku lihat dia lagi mencari satu strategi agar hubungan yang terjalin misalnya antara kamu dengan dia itu benar-benar seperti apa. Ini orangnya perhitungan banget ya. Semuanya diukur. Sikit kali banyak atau berapa-berapanya aku nggak tahu cara pengukuran dia seperti apa. Dia sedang menganalisa sesuatu dalam hubungannya sama kamu. Ada The Tower mungkin beberapa di antara kalian yang hubungannya bisa jadi kemarin ada jedah atau break up ya. Cuman di sini kalau aku lihat masih ada sedikit kekecewaan dalam diri dia atau perenungan. Lebih kepada mungkin kecewa terhadap diri sendiri. Ada yang dia renungkan, ada yang dia pikirkan saat ini untuk memulai sesuatu. Makanya di sini dia lagi memperhitungkan, lagi ngatur strategi. Untuk merebuilding lagi atau merestruktur ulang lagi satu hubungan. Ya, kemudian ada The Emperor. Ada situasi kayak saat ini ada keputusan tegas yang memang benar-benar ingin dia ambil. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ini tentang sedikit ada kebimbangan dalam diri dia. Ya, ada keraguan-raguan juga. Di satu sisi mungkin dia ngerasa bahwa perasaannya masih kuat sama kamu. Tapi di satu sisi juga seperti ngerasa ini seperti sudah berakhir atau pernah retak atau seperti apa. Sehingga apakah masih bisa dijalin lagi. Atau misalnya ibarat pohon masih bisa disiram lagi untuk bertumbuh. Ini yang menjadi perhitungan dia saat ini. Aku melihat kayak ada satu sisi dalam diri dia merasa tersakiti. Cuman nggak tahu nih, gimana nih hubungan kalian. Energi kalian di sini ya, kita masuk ke energi kalian. Aries, ada Page of Pinnacle. Kamu di sini kalau aku lihat lebih banyak berdamai sama diri sendiri. Ya, kayak kalian sudah mulai belajar dari kejadian masa lalu atau kalian lagi mereview tentang apa yang sudah terjadi sehingga. Lebih kepada kayak banyak melakukan pelepasan. Pelepasan itu dalam artian kayak kalian oke, mungkin masih menunggu. Oke, masih bisa memaafkan. Tapi kayak ini gimana ya ke depannya supaya nggak terulang lagi, nggak terjadi lagi. Lebih kepada kayak kalian memproteksi diri atau menjaga diri kalian. Kemudian di sini ada Ten of Venacle. Banyak yang lagi berbahagia sama keluarganya nih. Banyak single mother mungkin di sini lagi meluangkan waktu antara kamu sama ibu kamu atau kamu sama anak kamu. Untuk Aries, kalau masalah finansial bagus ya. Aku lihat kamu ada sampai di titik tertentu pencapaian atau goal. Ini membuat kamu sebenarnya terlepas. Ada cinta atau nggak ada cinta. Buat kamu sih nothing tulus aja. Happy-happy aja. Kemudian ada Patch of One. Energi kalian lagi banyak planning. Ada yang ingin kalian rencanakan nih. Apakah liburan atau begini atau begitu. Ada sesuatu juga yang ingin kamu tawarkan buat dia di sini. Tapi tidak ingin terburu-buru. Kayak kamu mengikuti situasi atau arusnya aja. Kemudian ada Night of Cup. Kamu masih sayang sama dia. Ada simbol sayang tapi menunggu tapi tidak terburu-buru. Energi kalian bagus ya Aries kalau aku lihat. Oke kita lihat yuk. Keadaan dan perasaan dia saat ini seperti apa. Aku buka pas live-nya dulu tiga kartu tentang kalian ya. Oke disini ada Night of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Kemudian disini ada Seven of Cup. Kemudian ada The Chariot. Aku lihat pas live-nya kalian mungkin kalian berdealing dengan seseorang yang dihadapkan dengan situasi pilihan. Mungkin banyak pertengkaran antara kalian berdua ya. Ada miskomunikasi yang selalu terjadi ketika kalian membahas sesuatu. Dalam artian ketika kamu ingin semuanya jelas. Ketika kamu ingin bahwa ada sesuatu permasalahan itu harusnya kita bicarakan. Harusnya oh ya ini ada Cancer kemudian ada Scorpio dan Pisces ya. Menurut kamu bahwa kalau ada satu permasalahan dalam satu hubungan harusnya kita bicarakan baik-baik. Tapi sepertinya ketika kamu mengajak berbicara atau ngajak ini harus diluruskan. Harus cari jalan tengahnya. Yang terlihat adalah dianya mungkin sulit untuk menerima. Bahkan mungkin dia ngerasa bahwa kamu ngejudge dia. Atau kamu menyalahkan dia. Sehingga ini aku lihat hubungannya ketika salah satu miskomunikasi antara kamu dengan dia. Aku nggak tahu yang miskomunikasi siapa di sini. Akhirnya memutuskan untuk pergi dengan entah pergi dengan pertengkaran, entah pergi dengan mengghosting. Yang jelas di sini ada seseorang yang tidak ingin masalah itu dibikin diskusi atau dibikin berlarut-larut. Jadi kalau misalnya, ya kamu sudah tahu kejelekan aku. Yaudah mau apa? Kalau nggak terima ya sudah. Kalau kamu terima ya nikmatin aja, enjoy aja. Berdamai dengan situasi itu. Kalau kamu nggak terima ya lepaskan atau aku pergi. Ada energi seseorang berpikiran seperti itu. Bahkan mungkin di sini beberapa di antara kalian dighosting dengan tiba-tiba karena tadi. Tidak menerima masukan dari kalian atau tidak menerima apapun keritikan-keritikan kalian. Kita lihat keadaan dan perasaan dia. Perasaan dia dulu ke kalian ya. Ini kenapa kartunya? Sorry. Oke, di sini ada Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian di sini ada Five of Swords. Wow. Ini luar biasa kalian ya. Berdiling sama short semua. Kemudian ada Page of One. Kemudian ada Five of Pentacles. Perasaan dia kepada kalian di sini kalau aku lihat ya. Ada penyesalan sebenarnya. Penyesalan pernah membuat curang. Penyesalan pernah menjadi seseorang yang memanipulatif hubungan kalian. Saat ini kalau aku lihat memang ada strategi. Ini sama-sama ini. Ya, nggak jauh beda. Banyak rencana atau ada rencana atau ada planning yang ingin dia lakukan terhadap diri kamu. Di sini ada Page of One. Ada keinginan untuk tertuju kepada kamu. Mau melemparkan apa nih? Panahnya atau kayunya lempar lembing ya. Atau apa sih kayu ya? Ada keinginan untuk tertuju kepada kamu saat ini. Ya, walaupun perasaannya aku lihat masih kacau. Aku belum melihat ada gambaran perasaan dia mungkin entah masih sama seperti yang dulu. Atau perasaan dia ini ada perubahan nggak suka juga. Di sini posisinya perasaan dia itu ngambang. Ada di satu sisi perasaan pingin mundur tapi juga ada pingin maju. Aku melihat ini kalian lagi berdiling sama seseorang yang punya ketergantungan kuat sekali sama kalian. Karena ketika dia tidak terkoneksi sama kalian, hidupnya tidak stabil. Hidupnya tidak balance. Apalagi kalau kalian yang menjadi support sistem dia. Aku malah melihat ini seperti keadaannya jatuhnya bukan perasaan. Perasaannya nanti kita lihat. Ini jatuhnya ke keadaan dia sih. Keadaannya sekarang kalau aku lihat lagi banyak planning, banyak rencana. Tapi seperti sulit untuk dia realisasikan. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang mungkin saja terjadi dalam diri dia. Ada ketidakmampuan yang bisa dikatakan ini bisa jadi gagal atau bisa jadi tidak berjalan dengan baik. Apapun yang dia rencanakan. It's mean disini keuangannya sedang tidak stabil. So keadaan dia kalaupun dia kembali ke kamu atau dia tertuju kepada kamu. It's mean ada sesuatu yang sedang dia butuhkan. Aku melihat energinya dia terlalu bergantung sama kamu. Kuat banget. Entah ini memang selama ini kamu memanjakan dia. Atau memang kamu menuruti apapun kemauan dia. Sehingga dia jadi kurang mandiri. Kita lihat perasaan dia ke kamu seperti apa. Perasaannya ke kamu disini ada king of cup sayang. Cinta. Ada patch of sword. Tapi defensive. Ini kenapa? Ada yang ingin dia bicarakan juga disini. Ada rencana. Cuman gak tahu apakah dia pintar dalam membuka pembicaraan tersebut. Karena aku melihat disini aja tadi ada miskomunikasi. Mungkin kalian berdeling sama seseorang yang tertutup. Oke disini ada Virgo, Taurus, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian Cancer, Scorpio, Pisces. Sebenarnya hampir semua zodiac ada aku jarang sebutin ya. Lebih kepada ketika kalian memikirkan seseorang tersebut. Maka energinya akan tertarik, ketarik. Karena kalau setiap kartu keluar pasti hampir semua zodiac. Dan aku yakin semua yang reading pasti ada koneksi sama 12 zodiac ya. Even sama zodiac kamu sendiri. Kita lihat lagi perasaan dia ke kamu seperti apa. Oke. Keluar tiga. Di sini ada S of sorts sih. Aku lihat seperti ada yang ingin dia bicarakan. Ada rencana, ada planning. Makanya tadi juga ada strategi. Perasaannya sayang ya ke kalian. Tapi agak sedikit membatasi diri atau membuat jarak. Seperti dia mau benar-benar membuat dirinya yakin dulu setelah apa yang dia bicarakan ke kamu. Atau ada atau apa yang dia diskusikan ke kamu. Ini mungkin akan membuat dia welcoming ke kamu. Ya. Kemudian di sini ada Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ini juga menggambarkan buat kalian kalau yang sekarang tidak bersama, jeddah, atau break up. Ini ada keinginan untuk bertemu. Meet up. Itu dia. Berarti ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Tapi kalau masalah perasaan dia sayang. Dan di sini ada Two of Cup nih. Makanya kartunya lebih satu. Antara kamu dengan dia di sini banyak yang berdealing dengan Twin Flame kamu. Ya. Atau juga memang Soulmate kamu. Makanya ada energi tarik-menarik. Cuman salah satu pihak di sini gengsinya luar biasa. Seperti itu. Apalagi yang bisa aku tarik dari readingan ini. Sepertinya udah kebaca semua. Beberapa berdealing sama situasi third party. Ya. Ada Karmic Relationship di sini. Apapun kondisi hubungan kalian. Di sini memang ada energi kalian belum bisa terlepas satu sama lain. Entah itu kalian berpisah secara fisik. Tapi hati dan pikiran masih sama. Terhubung. Ya. Kemudian di sini energi dari keseluruhannya. Energi kamu ada Five of One. Beberapa di antara kalian ada konflik batin. Ya. Konflik batin ini terjadi mungkin karena ada sesuatu yang tidak jelas tadi. Hangman. Ada sesuatu yang menurut kamu ingin diutarakan, ingin dibicarakan, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Ya. Oke. Aku mau ambil pesan dari cerita ini untuk kalian apa. Oke. Di sini ada kompas. Hubungan kamu atau kamu lah katakan ya. Butuh arah. Butuh kejelasan. Ya. Kompas ini mengarahkan harus kemana. Ini tentang tujuan hidup kamu. Menurut kamu dalam kisah ini antara kamu dengan dia. Worth it nggak dia untuk kamu tunggu. Kalau yang sedang tidak bersama atau yang sedang bersama sekalipun tapi belum ada kejelasan. Kamu butuh kepastian. So, kamu harus bisa menentukan arah hidup kamu seperti apa. Kalau menurut kamu buang-buang waktu sama dia. Pindah jalurnya. Rubah arahnya. Ya. Karena hidup kalian semua itu sangat berarti. Berharga. Jangan buang waktu untuk sesuatu yang tidak worth it buat kalian. Ada kompas. Kalian lagi disuruh menentukan arah tujuan kalian apa. Oke. Satu lagi. Banyak sekali. Kalau nggak mau jatuh aku cabut ya. Mau jatuh. Jatuhnya dua nih. Kalian banyak sekali kartunya loncat-loncat lebih hari ini. Oke. Kemudian disini ada ride the wave ya. Tentang melawan arus ya. Atau ada satu tindakan ekstrim yang memang harus kalian lakukan. Ya. Kadang-kadang sesuatu tindakan, sesuatu action dalam diri kalian. Kalau stuck gitu-gitu aja dengan jalan yang lurus tidak berhasil. Kalian harus mencoba yang sesuatu yang ekstrim tadi. Jalan yang mungkin tidak biasa. Ini tentang kreativitas kalian yang harus meningkat dalam mempertahankan hubungan ini. Ghost island disini ada sesuatu ghost land ya sama ghost island. Ada sesuatu yang dingin, yang frozen, beku, tersesat. Ini dia. Ada kaitannya sama kompas. Ya. Sesuatu yang tidak ada kejelasan. Kalian harus cari tahu duduk perkaranya. Kejelasan itu seperti apa. Jangan membiarkan hanyut dalam satu situasi yang begitu-begitu aja karena tidak tega. Atau karena tidak mau menyakiti. Atau karena masih sayang menurut kamu. Padahal di satu sisi mungkin dianya tidak seperti itu. Kalian butuh ketegasan di dalam diri kalian. Sebelum kamu merubah haluan kamu, aku rasa mencoba dulu jalan lain. Misalnya nih orang susah untuk diajak komunikasi. Maka cara kamu mempertahankan hubungan kamu dengan cara apa? Kamu harus punya plan A, B, C. Kalau memang itu tidak bisa kamu lakukan, mencari sumbernya juga tidak ditemukan. So, yang terjadi adalah rubah haluan. Seperti itu, Aries. Oke, Aries. Aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap pijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye, Aries. Bye, Aries.